Shalom anak-anak, apa kabarnya? Mari kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk bab yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Tentu anak-anak sudah sering sekali mendengar kata baptisan, tetapi hari ini kita akan membahas tentang baptisan supaya anak-anak benar-benar tahu dan memahami makna dari baptisan dan juga diharapkan anak-anak bisa menerapkan pengertian dan makna baptisan ini di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, berarti menyelamkan atau menjelupkan. Dalam Injil Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38, Tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Jadi pada waktu itu, kebiasaan orang Yahudi sebelum mereka masuk ke rumah, misal mereka dari ladang atau dari tempat lain, mereka akan mencuci tangan dahulu sebelum masuk rumah. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam rumah, anggota tubuh, tangan, atau wajah yang mereka cuci itu bersih. Kita baca dulu dalam surat Roma pasal 6 ayat 1-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menepis dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan. Jadi anak-anak, kita dibaptis, orang Kristen dibaptis itu tanda pertobatan, bukan syarat diselamatkan. Jadi ketika orang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tandanya salah satunya adalah dia dibaptis. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Contoh, dulu anak-anak biasa berbohong setelah bertobat, sekarang selalu jujur. Dulu mudah marah, sekarang lebih sabar. Dulu malas belajar, sekarang rajin belajar. Dulu suka melawan orang tua, sekarang patuh kepada orang tua, dan lain-lain. Jadi ketika orang Kristen dibaptis, artinya orang Kristen itu sudah siap untuk meninggalkan hidup lamanya, hidupnya yang tidak benar, hidupnya yang selalu berbuat salah, ketika sudah siap meninggalkan hidup yang salah itu, otomatis dia nanti akan dibaptis dan memutuskan untuk mulai hidup menjadi hidup yang baru, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jika demikian, apakah bebtisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Tidak, keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi jika nanti anak-anak ditanya atau anak-anak bertanya-tanya, jadi bebtisan itu syarat keselamatan? Jawabannya tidak. Keselamatan itu didapatkan karena Allah yang memberikan keselamatan itu melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, bebtisan tadi itu hanya tanda pertobatan seseorang dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Lalu ada macam-macam bebtisan. Satu, ada bebtis selam, ada bebtis percik, ada bebtis anak. Bebtis selam dilakukan dengan cara seseorang masuk ke dalam kolam atau sungai lalu nanti dia seolah-olah ditenggelamkan sehingga seluruh anggota badannya akan tercebur dan basah. Bebtis percik dilakukan dengan cara dipercik bagian tubuh tertentu. Mungkin muka, kepala, dan sebagainya. Bebtis anak dilakukan ketika masih anak-anak atau masih bayi. Nah, ini seperti penyerahan anak kepada Tuhan. Mungkin anak-anak tahu jenis-jenis atau macam-macam bebtisan selain ketiga bebtisan yang Pak Natan sebut. Nanti bisa anak-anak tambahkan di kolom komentar. Dan kita akan diskusi bersama di sana nanti. Lalu, anak-anak, memang cara untuk membaptis itu ada beberapa cara. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan fokus pada cara baptisnya. Tetapi kita fokus kepada makna baptisan itu apa. Sehingga kita tidak diperdebatkan secara-caranya. Mau diselam, mau dipercik. Intinya, seseorang di baptis. Seseorang mau bertobat. Seseorang mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, apapun caranya, yang penting, makna baptis itu benar-benar dipahami. Setelah kamu mendengarkan penjelasan dari Pak Natan, maka anak-anak mendapat tugas, buatlah satu tugas dan satu puisi yang berisi keyakinanmu bahwa kamu mengimani pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. tulis di selembar kertas. Nanti di akhir bulan dikumpulkan. Ya, begitu dari Pak Natan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat menikmati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.